Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dan jumpa lagi dengan kami Sipuji Channel Kali ini kami menyajikan kondisi depan terminal kudus Yang saat ini masih terendam air atau banjir Genangan banjir juga masuk ke dalam terminal jati kudus Akibatnya aktivitas di terminal tersebut terganggu Atau tersendat Dengan ketinggian air di depan pos terminal kurang lebih 50 cm Sekedar informasi Banjir melanda di 4 kecamatan di kabupaten kudus Yang melibuti kecamatan jati, undaan, mejobo, dan kaliwungu Untuk total ada 16 desa yang terdampak banjir Oke bagi teman-teman yang belum subscribe di channel kami Silahkan subscribe untuk pelangganan Bagi yang belum pelangganan Dan nyalakan lonceng untuk mengikuti video terbaru dari kami Terima kasih dan selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!